Intro Kabar Ayu Ting Ting akan menikah akhirnya terdengar juga ke telinga Boy William Tidak ada yang menduga sebelumnya jika pada akhirnya Ayu Ting Ting akan menikah dengan lelaki lain Mengingat selama ini Ayu Ting Ting dikabarkan mempunyai hubungan dekat dan cukup spesial dengan Boy William Sontak saja kabar Ayu Ting Ting akan melangsungkan pernikahan bukan dengan Boy William Membuat banyak orang bertanya-tanya, ada apa dengan Ayu dan Boy William? Benarkah hubungan yang terjalin di antara mereka tidak lebih dari persahabatan belaka? Atau hanya rekan kerja saja? Atau ada sesuatu yang lain yang tidak terungkap ke publik? Dan bagaimana Boy William menanggapi kabar rencana pernikahan Ayu Ting Ting dengan seorang anggota TNI? Oke doain aja yang terbaik buat semua orang lah, sukses All the best buat siapapun itu, kita doain aja semua yang terbaik-terbaik aja Aku doain selalu yang terbaik buat semuanya, buat mereka berdua All the best, semoga bahagia ke depannya, amin Enggak, itu yang aku upload foto Bukan, itu aku ada acara baru Aku ada acara baru namanya The Call Itu tentang kayak selebriti-selebriti Telepon orang tuanya yang udah lama gak telepon sama keluarganya Terus mereka jadi nangis-nangis di telepon Ya seperti itu acaranya Aku doain banget makan, jadi kalau aku ngeliat makanan Aku pasti langsung taruh kamera, aku makan-makan Dan aku gak tau kenapa orang-orang ngeliatin aku makan tuh Mereka suka, yaudah ya aku makan terus aja Kalau untuk bentuk tubuh ya sambilan di olahragain Kita ya tetep ngikutin prosedur vitamin dan lain sebagainya Yang jelas ya, yang kemarin ya kalau gugup mah pasti Karena itu kan, itu kan, apa ya Momen yang paling kita tunggu-tunggu gitu dari dulu gitu Yang jelas, seneng, bahagia Oh campur aduk deh rasanya Tidak ada campur menjadi urusan saya pribadi Tidak ada campur tangan siapapun ini murni keputusan saya pribadi Insya Allah ini sudah yang terbaik yang Allah kasih buat saya Gue pengen orang ada yang bisa bahagiain Ayo mobil ke saja Udah gak minta apa-apa nih bu Yang penting tanggung jawab buat Ayo mobil ke sudah Kalau ibu sama ayah udah cukup Saya gak bisa banyak cerita, saya cuma minta doanya aja Mudah-mudahan saya dikasih jodoh yang terbaik Mudah-mudahan saya bahagia Karena saya juga berhak buat bahagia Ya harusnya emang di usia 30 ini saya bisa Bisa punya pasangan yang baru Yang bisa benar-benar serius Bisa ke jejak nikahan gitu ya Cuma kan, saya ini orangnya Gak terlalu yang menggebu-gebu Jadi yaudah nyantai aja gitu Kau pasti kalau emang waktunya jodohnya datang Pasti akan datang tempat pada waktunya Udah lah, yang penting Jalanin aja kerja, anak, keluarga Kau juga ntar jodoh mah pasti ada Jalanin aja kerja, anak, keluarga Jalanin aja kerja, anak, keluarga Hanya sekedar meja konten Salah-salah ya, salah. Bisa berlatih. Mau tahu cerita lebih dalam tentang selebriti dan publik figur? Saksikan bersama saya, Visa Putri. Pukul 18.00, hanya di Cumi. Visit di cumicumi.com. Kabar Ayu Tingting sudah melangsungkan lamaran dengan seorang anggota TNI aktif? Memang cukup mengejutkan. Alhasil, nama Boy William kini menjadi sorotan. Mengingat hubungan antara Ayu dan Boy selama ini bisa dikatakan dekat. Dan yang menarik, pasca Ayu mengumumkan lamarannya, netizen langsung menyerbu akun media sosial Boy yang kedapatan kerap mengunggah potret galau. Banyak yang menduga Boy sedang merana atas rencana pernikahan Ayu Tingting. Tidak hanya foto Boy yang menjadi sorotan di media sosial, keputusan Boy operasi hidung juga belakangan dikaitkan dengan keputusan Ayu memilih lelaki lain. Sebab banyak yang menduga jika operasi hidung yang dilakukan Boy seperti pelarian belaka. Lantas, seperti apa Boy menanggapi tudingan tersebut? Terima kasih telah menonton! Bersama, sebetulnya terlalu mati. Dan bahwa ada penchantian yang dilakukan perkenaan peradaan keuntungan makanya sekarang lebih tinggi, lebih tertentu, lebih nyantai aja, jalanin aja sehari-hari. Ini ulang salam aku, dikasih ini sama Ayu. Wow! Dikasih ini sama Ayu, sampai sekarang aku gak boleh pindahin, di cek terus sama dia. Masih ada gak, masih ada? Ya luar biasa lah, nyaman aku sama dia. Karena aku kenal sama Ayu udah lama banget ya. Aku sama dia, kalian bisa lihat way back. Ada kok footage-footage nya kita jaman dulu alamat palsu aja, belum ada itu lagu. Kita udah barengan, jadi dibilang nyaman ya pasti nyaman. Kayak temen lama banget ya pasti sama kita kan. Salah satu orang di dunia entertainment yang mungkin udah kenal kita sebelum kita siapa-siapa. Kenyamanannya sampai situ. Dulu, hidung gua begini. Jadi batang hidungnya kalau kalian lihat, bentuknya kayak C. Jadi sekarang sama dia dilurusin, jadi dia lurus. Karena kalau bentuknya kayak C itu, yang satu lebih sempit pernafasannya dibandingin yang satunya lagi. Yang satu longgar, yang satu kayak ada flu-flu terus. Jadi setelah dibenerin, batangnya ini dibenerin doang. Jadi sama dia cuma dilurusin batangnya. Terus, bagian ini ditarik. Jadi ibarat kata, kalau kita pakai, apa namanya, cotton bud. Kita taruh disini, kita tarik aja, kita majuin dikit. Supaya ya, itu kalau ini lebih ke estetika lah ya. Jadi rekomendasi dari dokter, selain kita ngebenerin batangnya doang secara medis. Estetikanya aja sekalian, mumpung lagi tidur juga. Ya udah, aku agree aja. Ya, gas dok, asal ga jelek ya. Tapi jangan gua bangun tiba-tiba jelek ya, ntar gua ga bisa kerja. Ya udah, gua mah terserah aja kalau dibikin bagus, why not. Inisialnya, untuk medis. Cuman kalau dibilang medis doang, ya bohong dong gua. Karena kan dibenerin juga estetikanya, ya kan. Awalnya, khusus untuk medis. Cuman dia rekomendasi, yuk kita sekalian mancungin aja. Biar estetika muka lu tuh lebih proporsional. Ya gua bilang, gas lah kalau bikin gua lebih bagus. Kebetulan, karena kita ini kerja sama. Dengan VIP Skin Center dari Bioplasic Surgery. Maka kita dapet treatment. Cuman, kalau dirangkupin semua yang kita... Kalau kita ngeliat dari menunya lah ya. Semua treatment yang aku ngejalanin dan makinnya ngejalanin. Dan juga plus lu cinta. Total-total 1,1 miliar. Dia setelah dia bilang, bagus kok depannya. Waktu awal pertama kali. Dia salah satu orang yang pertama kali ngeliat hidungnya. Hidung baru lah ibarat kata ya. Di sini nih, di atas. Dia diaturan bagus. Dari depannya bagus. Dia suka. Cuman saat waktu dia ngeliat, kita masih bengkak ya. Masih lumayan bengkak.